Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qasam kembali menyerang kota besar milik Israel. Kota Tel Aviv kembali dibombardir oleh roket milik Al-Qasam. Atas serangan tersebut membuat sejumlah titik di kota itu terselimuti asap. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qasam pada selasa 31 Oktober. Al-Qasam mengebom Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan Zionis terhadap warga Sibel. Selain itu, Sayap Militer Hamas tersebut juga mengonfirmasi bahwa mereka telah mengebom seluruh wilayah Gusdan. Dalam video terlihat bahwa langit Tel Aviv dikepung asap di beberapa titik. Sementara itu, Israel sempat melaporkan sirena sempat berpunyi di Tel Aviv dan Petah Tikfah. Alaram roket juga berpunyi di wilayah utara Tel Aviv termasuk kota Ra'anana, Herzliya, dan Kefarsaba. Tak berselang lama, sirena pun terdengar lagi di Tel Aviv dan Kefarsaba. Kemudian, peringatan juga terdengar di Jaljulia dan Hothasaron. Israel juga mengklaim pengeboman di daerah yang sama beberapa menit sebelumnya dilakukan oleh Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.